Memang ini kan forecast ya, defisit enggaknya, tapi kan tiba-tiba lagi sejalan ini, Yunantin bilang stop 5 bulan. Jadi yang tadinya defisit maksudnya bakal ada oversupply ya, itu tuh kepotong dengan sekitar kekurangannya 30 ribu ton yang mestinya diproduksi Yunantin. Jadi yang tadinya mungkin oversupply, ini udah ke-offset lagi dengan Yunantin menyetop produksi dan juga PT. Tima memangkas produksi dan menahan volume ekspor. Mungkin itu salah satunya dimana juga ada publikasi yang kalau mau dibilang ya lebih bullish punya forecast. Kekurangan-kekurangan ini dan juga kita mengingat bahwa pabrik-pabrik dari China tuh sudah banyak lagi dibangun di negara-negara tetangga, di Vietnam dan lain-lain gitu. Proyek ini akan go online tahun depan. Jadi kalau kita lihat bullish outlooknya, mungkin aja kita masih bisa melihat harga 20-an ribu. Di waktu dekat ini, gitu. Soalnya yang tadi saya bilang, dengan produsen yang besar-besar sudah mengeram, angka itu sedikit berubah. Sehingga yang bullish aja mengatakan di akhir-akhir tahun bisa aja ngelihat harga 20 ribu. Dimana emang tadinya kami rasakan, tidak market lesu, market lesu, gitu. Mereka jadi ngabisin stok-stok. Tapi dengan Yunantin stop produksi, saya dengar banyak perusahaan China yang sebesar Yunantin pun meminta barang dari PT. Tima. Nah, gitu. Soalnya mungkin memang banyak customer mereka yang bilang sudah membutuhi. Seperti itu. Jadi, saya lihat sih demand udah mulai ada lagi. Itu bisa dilihat mungkin dari price movement yang dari mana nggak satu minggu naik ya, naik cukup signifikan sekarang ke 17.100. Nah, dimana fundamentally kalau emang ini terus menembus resistance level 17.200, bisa melayang ke 17.800, bahkan di atas 18.000, gitu ya. Nah, itu sih ya tentunya kita inginnya seperti itu. Dan juga saya rasa tahun depan demand untuk electronics akan membaik. Karena kan tahun ini sudah sangat selek ya. Dan tentunya, ya saya sih menginginkan adanya resolusi, maksudnya solusi terhadap trade war China sama US seperti itu. Jadi, kalau itu semua emang terjadi, ya mudah-mudahan di tahun depan harga Timah bisa di atas 20.000. Dimana itu menurut saya itu harga yang cocok. Karena apa? Karena kalau harga di level rendah itu, balik-balik kepada dampaknya adalah pembiaran terhadap lingkungan dan lain-lain. Soalnya emang kalau perusahaan tidak profitable, gimana kami menyisihkan dana untuk melakukan sesuatu yang lebih seperti itu. Jadi, kalau emang harga di level sekian, yang jelek ini, ya banyak isu-isu yang nantinya buntutnya adalah lebih kepada effort untuk kita melakukan responsible team mining practice ini terganggu. Salah satunya adalah yang paling penting yang dari tadi kita bahas dan membutuhkan dana cukup banyak adalah eksplorasi. Kalau perusahaan tidak ada profit, gimana menyisihkan dana untuk eksplorasi? Eksplorasi kan hit or miss ya. Kalau misalnya emang miss, berarti semua duit itu kayak dibuang ke laut. Nah, menurut saya jadi kita perlu ada di level harga di mana yang optimum untuk keberlangsungan timah dan juga yang boleh dibilang timah yang lebih sustainable ya. Saya rasa lebih responsible team mining practice itu bisa dilakukan. Kalau harganya emang tidak mendukung, ya itu akan tidak akan terjadi. Terima kasih sudah menonton!